Eji, kamu mungkin berpikir jika flamingo ini melukai flamingo lain untuk memberi makan bayi mereka dengan darah. Tapi kamu salah. Sebenarnya, flamingo memberi makan bayi mereka dengan cairan merah yang dihasilkan dari ekstraksi tanaman. Flamingo dewasa akan memakan dan menyimpan berbagai macam tanaman di dalam saluran pencernaan mereka dan memuntahkannya untuk memberi makan anak-anak mereka. Cairan merah ini adalah sekresi dari lapisan tanaman. Yang mengandung protein dan sel kaya lemak. Flamingo lain dalam proses ini berfungsi sebagai penyaring agar sisa makanan yang padat tidak masuk ke mulut bayi flamingo. Induk flamingo mengisi paruh mereka dengan air sebelum memuntahkan isi perutnya dan menyaring organisme padat seperti bahan tanaman, serangga kecil, udang, dan ikan.